Sebelumnya, mereka, para geng motor itu, telah berjanjian untuk melaksanakan berkelahian dengan siswa SMP Negeri 11 Mudung Darat. Setelah janjian, para geng motor itu berkumpul di desa Berembang, Kecematan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Selanjutnya, mereka mengendarai motor melalui jalur seperang kota Jambi menuju ke Nieso dengan membawa senjata tajam. Kapolsek Baru Sobo, Ibtu Jeffrey Simamora mengatakan, kejadian itu bermula dari permasalahan antara siswa SMP Negeri 11 Mudung Darat dengan anggota geng motor Bumper Family yang berinisial S. Untungnya, berkelahian tidak sempat terjadi dikarenakan siswa SMP Negeri 11 Mudung Darat tidak berada di lokasi. Soal pengamanan, anggota geng motor Bumper Family yang berinisial S tersebut berhasil melarikan diri. Diketahui, para geng motor yang berhasil diamankan ini adalah anak di bawah umur dan akan dilakukan pembinaan dengan menghadirkan orang tua dan camat. Para geng motor yang melintas itu adalah aliansi dari Pondok Ovisial yang berasal dari Sekernan, Rumah Gito Family yang berasal dari Kelurahan Sengeti, Gerombolan Semut Liar 24 yang berasal dari SMP 6 Desa Sekernan, Bumper Family yang berasal dari Desa Sekernan, dan BRP 2K44 yang berasal dari Desa Sekernan. Upaya yang sudah kita lakukan dan kita lakukan bahwa kita menginterogasi anak-anak ini, kita datakan identitas anak-anak ini, terus anak-anak ini bisa dikatakan di bawah umur semua, dan mereka bisa dikatakan juga kelompok geng motor. Kita lakukan pembinaan, kita juga panggil para orang tua, kita panggil para camat, lurah, dan perangkat desa, di mana anak-anak ini yang berdomisili tempat tinggal mereka, karena anak-anak ini di bawah umur. Kita buat surat pernyataan di atas matreik, dan ditanda tangani para anak-anak, para orang tua juga, dan juga para perangkat desa, agar ini sebagai peringatan. Dan kita beritahu bahwa ini sebagai peringatan agar ke depannya, kalau mereka juga melakukan seperti yang sama, akan kita berikan hukuman sesuai dengan peraturan hukum kita yang berlaku. Pesan kami dari Polsek Marasebos sebagai Kapolsek, mari bimbingan anak-anak kita, berikan siraman rohani, berikan yang baik, terus diingatkan, berikan perkataan-perkataan yang membangun, karena anak-anak ini menginginkan jati diri yang baik. Kita percaya melalui kejadian ini, kita lebih lagi untuk mengingatkan anak-anak kita. Itu saja, terima kasih.